Intro Beralih ke informasi lainnya, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Dapil 5 Hulus Sungai Utara seperti Balangan dan Tabalong terpantau kompak menghadiri peringatan hari jadi HSU ke-70 berlangsung di halaman kantor Bupati Jalan Ahmad Iyani, Amuntai. Puncak peringatan hari jadi ke-70 Kabupaten Hulus Sungai Utara yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati terpantau cukup meriah. Tak hanya dihadiri para tamu undangan setempat, melainkan juga turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang tergabung dalam daerah pemilihan Dapil 5 Hulus Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Dari pantauan Banjar TV ada 8 orang anggota DPRD Kalsol yang terlihat antusias mengikuti rangkaian kegiatan peringatan hari jadi tersebut. Di antaranya Ketua DPRD Kalsol Haji Supian Haka, anggota Komisi 1 H. Sahrujani, anggota Komisi 2 Nur Pajri, anggota Komisi 3 H. Hormansa, dan H. Suwardi Sarlan, anggota Komisi 4 Gina Mariyati, Firman Yusi, dan Haji Abdul Hasib Salim. Kehadiran 8 anggota DPRD Kalsol ini juga di luar kegiatan masa sidang menyerap aspirasi masyarakat atau yang biasa disebut reses. Pada kesempatan itu, ucapan selamat sekaligus harapan juga disampaikan dari seluruh anggota Dewan. Kami berada di Kabupaten Nusantara Amuntai mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Nusantara yang 70 tahun. Semoga 70 tahun di usia Kabupaten Amuntai ini bisa bertambah, pembangunan bertambah kuat, disertai dengan sumber daya manusianya yang kuat. Saya Dr. Haji Abdul Hasib Salim MAP, Peraksi Partai Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan. mengucapkan selamat hari jadi yang ke-70 Kota Amuntai, Kabupaten Nusantara. Semoga kota bertakwa ini selalu maju dan bisa memberikan kesejahteraan buat rakyatnya dan masa depannya akan lebih baik lagi. Belun Gina Mariyati, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat hari jadi Haislu. Semoga kota ini selalu berkembang dan selalu menjadi kota yang menjadi andalan orang-orang Hulu Sungai. HSU mantap. Puncak peringatan hari jadi HSU memilih tema Mufakat Mengangkat Harkat dan Martabat Menuju Banwa Penuh Berkah ditutup dengan peluncuran program Jaringan Tetap Lokal, JARTABLOK, untuk mendukung program satu akun untuk semua layanan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Muhail Banjar TV Bye.